Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman di rumah siapa disini yang sering gonta ganti ya gaya rambut Ataupun warna rambut Karena mengikuti tren mungkin ya ataupun bosan dengan gaya dan juga warna rambut yang lama Nah teman-teman mungkin tidak sadar Seiring bertambahnya usia, seiring berjalannya waktu Ya tekstur rambut itu bisa berubah Begitu juga dengan rambut teman-teman Jadi kita akan membahas tekstur rambut berubah sendiri Intro Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya tekstur rambut bisa berubah sendiri Ya diantaranya yang pertama usia Seiring bertambahnya usia ya baik warna ataupun tekstur rambut teman-teman itu akan berubah Satu helai rambut kita itu juga ada usianya ya rata-rata 2 sampai 7 tahun Kemudian teman-teman ya rambut itu kan terpapar polusi ya terpapar sinar UV kemudian juga misalkan teman-teman pakai alat Ya kena panasnya kemudian teman-teman pakai produk perawatan rambut Ya bisa terpapar juga adat kimia dari produk yang teman-teman pakai Nah karena itu nggak heran ya kalau rambut teman-teman akhirnya rusak ya gampang patah ya mengalami masalah rambutnya Warnanya berubah ya jadi seperti lapu Proses tersebut akan mempengaruhi sel kutikula rambut akhirnya rambut jadi kasar dan juga gampang rusak Kemudian seiring bertambahnya usia juga folikel rambut akan menghasilkan rambut baru yang lebih tipis Nah jadi itulah kenapa ya rambut teksturnya bisa berubah karena faktor usia Kedua stress Stress juga akan mempengaruhi tekstur rambut teman-teman ya mungkin banyak yang tidak sadar ya akan hal ini Ketika teman-teman memiliki beban pikiran ataupun stress ya itu teman-teman nanti rambutnya pasti akan terganggu Gampang rontok ya gampang rusak ataupun gampang patah Ya memang efeknya itu enggak stress hari ini langsung besok paginya rontok enggak seperti itu ya Ini lama-kelamaan ya akan mengalami perubahan tekstur rambut Nah jadi kalau teman-teman mengalami stress ataupun sedang stress ya sebaiknya atasi stressnya Ya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya misalkan ya melakukan hobi nonton bermain game ya Ataupun olahraga ya jogging berenang ataupun kegiatan yang menyenangkan lainnya Ketiga perubahan hormon Bagi para wanita perubahan hormon ini akan sangat berpengaruh sekali Saat hamil ataupun saat memasuki masa menopos Biasanya wanita hamil ya akan terlihat rambutnya itu lebih tebal ya Lebih berkilau Kemudian juga teksturnya bisa berbeda dari sebelum hamil Keadaan ini dipengaruhi oleh hormon estrogen saat hamil yang lebih tinggi Nah jadi ketika hamil ya rambut wanita itu tidak gampang rontok ya tumbuhnya lebih cepat Tetapi ada juga ya saat hamil malah rambutnya jadi rontok ya Rambutnya gampang patah ya malah jadi rusak itu ada juga Tetapi teman-teman tidak usah khawatir ya kondisi ini biasanya akan kembali seperti normal ketika habis melahirkan Kempat perawatan rambut Teman-teman ya perawatan rambut kalau seandainya tidak benar malah bikin rusak Ya misalkan teman-teman pakai pengering rambut terlalu sering Ataupun misalkan ya sering pakai catokan ya catokan rambut Si rambutnya panas, si terbakar akibat penggunaan catokan Nah teman-teman mungkin tidak sadar kalau hal ini bisa mempengaruhi rambut teman-teman Kesehatan rambutnya, rambutnya bisa rusak dan juga gampang patah Kemudian ketika teman-teman ya juga sering menggunakan cat-cat rambut Nah ini juga akan mempengaruhi tekstur rambut Jadi ketika melakukan perawatan rambut ya sebaiknya dengan perawatan yang benar Kelima, penyakit tiroid Teman-teman orang yang memiliki penyakit tiroid biasanya juga memiliki masalah rambutnya Ya tekstur rambut bisa berubah Ya rambutnya bisa lebih tipis Ketika hormon tiroid tidak menghasilkan hormonnya dengan normal Ya ini akan mempengaruhi pertumbuhan rambut teman-teman Dan juga akan mempengaruhi tekstur rambut teman-teman Nah teman-teman jadi tekstur rambut itu bisa berubah dengan sendirinya Terutama faktor usia, kebiasaan sehari-hari yang teman-teman lakukan Ataupun gaya hidup Ataupun dipengaruhi oleh penyakit yang teman-teman berita Jadi pesan saya tetap berubah pola hidupnya Yang tadinya misalkan teman-teman masih tidak sehat Jadi lebih sehat Ya perhatikan kesehatan rambutnya Ketika menggunakan produk perawatan-perawatan rambut Ya pastikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman Oke teman-teman Ya menjaga kesehatan rambut itu penting Ya untuk menurunkan Ataupun mengurangi resiko terjadi perubahan tekstur rambut Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis Jangan lupa like, share, dan komen Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam sehat Sampai jumpa